selamat menikmati untuk mata pelajaran IPS dan juga kelas 12 untuk mata pelajaran sejarah Indonesia mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas dan semoga jelas pemberontakan PKI Madiun ini merupakan salah satu bentuk pemberontakan terkait dengan adanya perbedaan ideologi pemberontakan PKI Madiun ini ingin merubah ideologi kita menjadi ideologi komunis pemberontakan PKI Madiun ini merupakan pemberontakan paling awal di Indonesia yakni terjadi pada tahun 1948 yakni berselang 3 tahun setelah negara kita merdeka dan waktu yang bersamaan Belanda datang lagi ke Indonesia berupaya untuk menjajah kembali Indonesia ada pun latar belakang dari pemberontakan PKI Madiun yakni yang pertama adalah kecewa terhadap hasil perjanjian Renville nah perjanjian Renville ini merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia perjanjian Renville ini dilakukan di atas kafal USS Renville perjanjian Renville itu sangat merugikan bangsa Indonesia pokok poinnya antara lain wilayah Indonesia semakin sempit dan juga tentara Indonesia harus ditarik menuju wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia kemudian latar belakang selanjutnya adalah menolak program RERA dari Kabinet Hatta Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer Indonesia program ini mendapat tentangan dari FDR karena banyak anggota dari FDR itu yang terkena program RERA ini jadi RERA ini sebenarnya menyeleksi militer Indonesia mana yang memenuhi kualifikasi akan dijadikan pasukan Indonesia dan orang yang tidak memenuhi kualifikasi dalam bidang militer akan dikembalikan ke dalam masyarakat nah disini banyak anggota dari FDR dan PKI yang tidak memenuhi syarat selanjutnya tokoh pemberontakan PKI Madiun yang pertama adalah Muso Munawar atau kita lebih kenal dengan namanya adalah Muso Muso itu merupakan salah satu anggota dari Partai Komunis Indonesia yang pernah melakukan pemberontakan pada tahun 1926 kemudian Muso melarikan diri ke Moskow pada tanggal 11 Agustus 1948 Muso kembali ke Indonesia dengan menggunakan nama Samaran Suparto kemudian Muso ini membuat konsep jalan baru untuk Republik Indonesia Muso berpendapat bahwa revolusi Indonesia adalah bagian dari revolusi dunia sehingga Indonesia harus bekerja sama dengan komunisme internasional yakni di Uni Soviet tokoh yang selanjutnya adalah Amir Syarifuddin Amir Syarifuddin ini pernah menjadi pendahara pada Kongres Pemuda II kemudian Amir Syarifuddin merupakan pendiri dari Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo pada tahun 1937 kemudian pernah ditangkap Jepang dan dijatuhi hukuman mati tapi berhasil dibebaskan oleh Soekarno Amir Syarifuddin ini pada masa pendudukan Jepang berjuang secara non-kooperatif gerakan bawah tanah kemudian setelah kemerdekaan Amir Syarifuddin pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia yang kedua menggantikan Sultan Syarir setelah tidak menjabat lagi menjadi Perdana Menteri pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat Indonesia yang merupakan gabungan dari PKI, Partai Sosialis, PBI, Pesindo, dan Sopsi ini merupakan dua tokoh pemberontakan PKI Madiun selanjutnya adalah peristiwa pemberontakan PKI Madiun ini ada berbagai cara yang dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat FDR ini bersifat oposisi terhadap Perdana Menteri Hatta ingat ya pada saat itu bangsa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer jadi yang menjalankan pemerintahan sehari-hari adalah Perdana Menteri ada pun cara yang dilakukan oleh FDR yang pertama adalah menuntut pembubaran kabinet data kemudian yang kedua membentuk Front Nasional yang untuk menggantikan sistem pemerintahan presidensil kemudian yang ketiga melakukan politisasi tentara Indonesia melalui pembentukan pendidikan politik tentara atau P-Polit yang berasal dari pemuda sosialis Indonesia dan juga tentara masyarakat yang keempat kemudian melakukan aksi mogok demonstrasi besar-besaran misalnya saja pada pabrik karung di Delangu, Klaten, Jawa Tengah ini merupakan berbagai cara yang dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat dalam rangka melakukan oposisi terhadap Kabinet Hatta ada pun peristiwa PKI Madin ini tidak bisa dilepaskan dari kekacauan di kota Solo diawali dengan kerusuhan di Surakarta atau Solo yang mana terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa tokoh salah satunya adalah Kolonel Sutarto Kolonel Sutarto ini berasal dari divisi penemban Senopati saat itu yang dicurigai adalah dari divisi Siliwangi kita kembali lagi bahwa pada saat itu tentara Indonesia harus hijrah menuju wilayah yang dikuasai Indonesia salah satunya adalah divisi Siliwangi itu melakukan hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah kemudian disini terjadi persaingan antara divisi Siliwangi dengan pasukan Senopati penembahan Senopati selain itu juga terjadi permusuhan antara FDR dengan gerakan revolusi rakyat GRR Tan Malaka akibat adanya permusuhan ini terbunuhlah dokter Muwarti dan jasanya tidak ditemukan dokter Muwarti itu merupakan pemimpin barisan Banteng yang merupakan salah satu organisasi di bawah naungan gerakan revolusi rakyat Tan Malaka ini yang dicurigai adalah orang-orang FDR Solo saat itu menjadi World West atau pengalih perhatian daerah liar orang-orang fokus di Solo kemudian terjadilah peristiwa di Madiun pada tanggal 18 September 1948 orang-orang komunis memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia yang berpusat di Madiun sebagai presidennya adalah Muso dan sebagai perdana menterinya adalah Amir Syarifuddin PKI bersama kelompok warok dari Ponorogo menentang pemerintah RI yang saat itu berpusat di Yogyakarta kemudian PKI berhasil menguasai Madiun dan menduduki Radio Gelora Pemuda pada tanggal 10 November ini terjadi peristiwa yang mana Gubernur Surya dibunuh oleh PKI di Nyawi Gubernur Surya ini merupakan Gubernur Jawa Timur pertama ada pun penumpasan dari PKI Madiun Presiden Soekarno berpidato pilih Soekarno-Hatta atau Muso Amir nah pada saat itu rakyat memilih untuk Soekarno-Hatta ini merupakan pukulan psikologis untuk para pendukung dari Muso Amir kemudian Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkaono di Jawa Timur untuk mengerahkan pasukan menumpas pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 30 September 1948 pasukan pemerintah berhasil menguasai Madiun pada tanggal 31 Oktober 1948 musuh ditembak mati pada tanggal 19 Desember 1948 di Desa Ngalihan Karangnyar Solo Amir bersama 10 orang kelompoknya ditembak mati oleh Satuan TNI setelah tertangkap sebulan sebelumnya ada pun tokoh PKI lainnya seperti Aidit dan Lukman kemudian melarikan diri ke Vietnam dan Cina ini merupakan akhir dari pemberontakan PKI Madiun ini penumpasan PKI Madiun ini tidak berlangsung secara tuntas karena pada saat yang bersamaan Indonesia harus menghadapi agresi militer Belanda yang kedua tanggal 19 Desember 1948 hingga akhirnya PKI masih berkembang hingga nanti pada tahun 1955 berhasil menduduki peringkat 4 pada pemilu kemudian terjadilah peristiwa G30S PKI dampak dari pemberontakan PKI Madiun ini salah satunya adalah Amerika Serikat menaruh simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia dengan Indonesia menumpas PKI berarti secara tidak langsung Amerika menganggap bahwa Indonesia itu merupakan salah satu pihak pada bloknya karena saat itu tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet kemudian Amerika Serikat mendesak Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dan meninggalkan Indonesia demikianlah materi mengenai pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 semoga bermanfaat mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah